Ya, riset dan inovasi di Indonesia itu sangat menjanjikan ya, gitu, terutama karena Indonesia itu punya local competitiveness yang luar biasa, gitu, dan itu menjadi bagian dari, apa, masa depan kita. Iklim dan ekosistem riset dan inovasi di Indonesia itu memang belum ideal ya, gitu, belum idealnya itu utamanya ya karena para riset kita masih selalu kerepotan, gitu ya, kerepotan yang umumnya disebabkan karena berbagai keterbatasan, gitu ya, baik itu keterbatasan, apa, SDM-nya, teman-temannya yang punya, apa, kepakaran yang sama, keterbatasan infrastruktur risetnya, ya, peralatan atau itu, dan juga keterbatasan anggaran. Secara umum dengan adanya BRIN itu kita, apa, bisa masuk di semua bidang riset sebenarnya ya, gitu, tetapi yang menjadi kunci adalah bagaimana BRIN bisa memperbaiki ekosistem riset dan inovasi yang tadi, apa, yang masih kurang ideal itu, gitu. Jadi, kita fokusnya untuk perbaikan ekosistem riset dan inovasi itu, ya, tadi memperbaiki kritikal mas dari SDM-nya, memperbaiki infrastrukturnya, ya, gimana supaya membuat infrastruktur itu ada, gitu ya, dan ada dan bisa diakses banyak orang, gitu, karena kita tidak mungkin ngasih infrastruktur ke setiap orang, gitu, ya, gitu, jadi, dan tentu adalah skema-skema pendanaan dan fasilitasi yang lebih memudahkan. Ya, 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 kalau kita, apa, kita lihat sekarang aja ada Gojek dan GoFood-nya Mas Nadiem itu kan salah satu terobosan luar biasa, loh, ya, dan itu sesuatu yang punya nilai, apa, kebaruan, inovasi yang tidak hanya lokal di Indonesia, tapi juga sekarang ditiru di banyak negara, gitu ya, apalagi di tengah pandemi, gitu. Nah, tapi yang lebih penting adalah kita memperbaiki ekosistem riset dan inovasi itu tidak sekedar untuk menciptakan orang-orang seperti itu, ya, gitu, kita yang penting adalah bagaimana membuat sebanyak mungkin orang bisa masuk ke ranah riset, gitu, Karena riset itu bukan eksklusif ilmuwan, gitu, ya, ya, setiap orang bisa jadi riset sebenarnya, ya, gitu, justru semakin banyak orang itulah kemudian kita bisa berharap semakin banyak inovasi yang muncul, gitu, jadi kita tidak boleh gagal fokus, Fokus ke produk, ya, kalau fokusnya ke produk nanti jadi instan, gitu ya, jadi instan dan sifatnya jadi jangka pendek strateginya, ya, gitu, jadi kita harus memperbaiki fundamental, eh, apa, ekosistem riset dan inovasi kita dulu. Ya, sebenarnya pendanaan saya tidak bilang minimal, ya, gitu, belum, apa, bukan minim, gitu, kalau di total gede, loh, ya, gitu, tetapi karena selama ini itu di ecer-ecer, ya, di banyak tempat, jadi semua kecil-kecil, gitu, ya, ya, kan, gitu, Jadi, dan riset itu sebenarnya yang paling utama justru bukan pendanaan, yang paling utama itu justru SDM dan infrastruktur, gitu, ya, kalau SDM dan infrastrukturnya itu apa, baik, ya, itu kita bisa menarik pendanaan bahkan, gitu, ya, jadi seperti itu, gitu, jadi fokus kita bukan di anggarannya, gitu, ya, tentu anggaran perlu, ya, kan, kita tidak mungkin bisa membuat infrastruktur tanpa anggaran, ya, gitu, Tetapi, itu bukan segalanya. Ya, misalnya, salah satu contoh itu kan, apa, yang baru mendapatkan izin edar reguler, ya, ala deteksi, apa, untuk virus SARS-CoV-2 yang basisnya bukan PCR, ya, yang memakai RTLAM, ya, jadi bisa lebih murah, misalnya, ya, nah, itu kan juga bekerja sama dengan industri, ya, kan, jadi bahan semua dari industri, Tapi kita menyediakan semua SDM dan infrastrukturnya, misalnya, ya, dan sedikit bahanlah dari kita juga, misalnya, ya, gitu, jadi, begitu ada SDM dan infrastruktur, secara prinsip kita bisa melakukan apa saja, sebenarnya. Ya, jadi, fasil merah putih itu menjadi tahun jawab BRIN, ya, jadi, sejak awal dulu, sejak 2020, gitu, ya, dulu waktu itu kemeristek BRIN, dan sekarang tentu masih menjadi tahun jawab kami, dan kita ada tujuh tim yang bekerja untuk itu, ya, dengan berbagai platform yang berbeda, dan kita tetap mendukung, apa, ketujuh tim itu, gitu, ya, Nah, untuk vaksin Nusantara itu memang berbeda, gitu, tapi itu masuk di ranahnya, apa, rumah sakit, karena basis vaksin Nusantara itu adalah riset berbasis layanan, gitu ya, jadi, itu di luar apa, apa yang di dalam vaksin merah putih sekarang yang ada di BRIN, yang menjadi tahun jawab kami di BRIN. Kalau kami berharap secepatnya, ya, apalagi teman-teman periset kita, ya, semua berharap secepatnya, gitu, tetapi yang perlu harus saya sampaikan, membuat vaksin itu tidak mudah, ya, gitu, dan yang kedua juga selama ini belum pernah ada tim periset kita di Indonesia yang pernah punya pengalaman menggunakan vaksin dari scratch, gitu ya, Nah, jadi itu yang perlu diketahui, gitu ya, sehingga, apa, tentu target, apa, bisa punya vaksin merah putih itu nomor satu, gitu ya, tapi sebenarnya yang jauh lebih penting, dan untuk negara kita itu adalah bagaimana kita menciptakan kapasitas, ya, dan kemampuan untuk mengembangkan vaksin sendiri, gitu, dan ini ada tujuh tim, dan tujuh tim itu menjadi punya pengalaman yang tadinya itu tidak pernah ada, gitu ya, bahkan terprogram saja belum pernah, gitu ya, misalnya, nah ini, apa, dan kita tidak ingin mengulangi, kan, gitu ya, sehingga kalau ada sesuatu kita tidak bisa segera merespon, gitu ya, gitu, tetapi apakah vaksin merah putih akan selalu berhasil atau pasti berhasil atau tidak, ya kita harus mengikuti semua proses, gitu, karena riset itu begitu, kita harus ikuti semua proses, kita tidak bisa menjanjikan, gitu ya, vaksin yang lain pun sama, gitu, vaksin yang sekarang sudah ada pun bisa jadi nanti ketahuan itu misalnya kurang, kurang, kasihatnya kurang baik dibanding yang lain, misalnya, bisa jadi, karena semuanya kan masih izin edar darurat juga, ya, gitu, sehingga keberadaan vaksin merah putih itu lepas dari dia nanti datang belakangan atau bagaimana, itu tidak menjadi masalah, gitu, karena bagaimanapun juga kita sebenarnya belum punya vaksin yang sudah izin edarnya reguler, gitu, semua kan masih darurat, iya, jadi sebenarnya kita sambil ngumpulin data, kan, semua pihak, ya, gitu, sehingga kita harus tetap siap, harus menyiapkan, dan nanti kan negara kita perlu vaksin yang beraneka ragam, kita perlu vaksin hepatitis, kita perlu vaksin apalagi, ya, semua, gitu ya, dan selama ini semua kita masih lisensi dari luar, ya, gitu, jadi itu yang menjadi fokus kita, dan itu yang jadi pembelajaran, ya, bagi kami di manajemen print dan para perisad kami juga, bahwa kita harus punya kapasitas dan kompetensi itu, gitu ya, jadi ini kesempatan pembelajaran yang sangat baik. Jadi yang paling maju itu kan yang timnya UNER, ya, yang platformnya adalah Inactivated Virus, itu sudah akan masuk ke uji klinis fase 1, ya, jadi ya kita tunggu, gitu ya, gitu, kita tunggu nanti persetujuan dari BPOM, ya, mereka akan berproses, ya, kita tunggu, gitu ya, jadi, apa, kita tidak bisa memburu-buru juga, gitu ya, semua harus dilakukan sesuai tahapan dan proses yang seharusnya, karena kita harus memastikan, apa ini, keamanan dan juga kasiat, ya, efikasi, ya, gitu, dari vaksin itu juga, gitu ya, jadi memang harus begitu, ya kita tunggu, gitu, tidak boleh, apa, harus ditarget-target, tidak begitu, gitu ya, 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 kalau semua pengennya cepat, itu saya tahu, semua pengen cepat dari dulu, gitu ya, tapi kalau memang belum bisa, ya harus di, apa, dikerjakan, gitu ya, diulang lagi, diulang lagi, dan seterusnya, itulah riset, gitu, tidak bisa instan. Jadi kendala terbesar, kalau menurut saya, memang dari awal kita belum pernah punya tim yang berpengalaman, itu nomor satu, ya, itu harus kita akui, gitu, yang nomor dua, kita memang terkendala dengan infrastruktur, gitu, jadi infrastruktur yang kita miliki adalah infrastruktur untuk produksi vaksin, ya, di industri kita, di biofarma, dan yang lain-lain, gitu ya, baik itu vaksin hewan maupun vaksin manusia, gitu, sedangkan untuk produksi skala, apa, produksi terbatas, misalnya, ya, gitu, untuk uji praklinis, untuk uji klinis, belum lagi alat-alat peralatan untuk, apa, optimalisasi, untuk, apa, pemurnian, dan seterusnya, itu kita belum lengkap, belum ada sebenarnya, gitu ya, jadi itu yang sekarang sedang kami upayakan, gitu ya, percepatan pembangunan untuk itu, gitu, meskipun baru akan siap, termasuk untuk yang, apa, uji praklinis yang makaka, ya, itu kita belum siap juga sebenarnya, ya, gitu, dan itu sedang kami bangun juga di Cipinong, ya, gitu, yang kita harapkan itu akan bisa dipakai secara bergantian oleh berbagai pihak yang mengembangkan vaksin nanti, ya, untuk vaksin apapun, ya, tidak hanya vaksin COVID-19, tentu saja, ya, gitu. Ini, ini perlu saya sampaikan, begitu, karena sebagai manajemen riset saya tidak boleh menyampaikan bahwa, oh, kita akan bikin vaksin, apa, kita akan siap bulan apa, gitu, tidak bisa begitu. Ya, gitu, riset itu tidak begitu, gitu. Kalau saya melakukan seperti itu, nanti para riset saya akan terdorong untuk manipulatif. Nah, itu sangat berbahaya, gitu, padahal mereka harus melakukan semuanya sesuai tahapan dan prosedur, gitu ya. Tugas saya itu adalah memfasilitasi mereka supaya bisa mencapai, apa, tahapan dan prosedur yang diberlakukan itu. Karena itu satu-satunya cara untuk menjamin keamanan, ya, dan menjamin bahwa apa yang kita dikembangkan teman-teman itu memang punya efekasi, punya kasiat yang memadai, kira-kira begitu, ya, sesuai yang diklaimkan. Sehingga tidak berpotensi merugikan masyarakat. Iya. Meskipun itu tidak jadi pembenaran bahwa kita berlambat-lambat, ya, dan saya tahu teman-teman saya tidak berlambat-lambat. Kita semua berupaya keras di tengah berbagai kekurangan kami, ya, gitu, dan itu tugas saya untuk mengisi berbagai kekurangan itu. Kita itu mengintegrasikan begitu banyak unit riset, ya, gitu, dan Ekman sendiri itu sebenarnya salah satu unit saja yang ada di Kameristek, gitu ya. Dan apa yang kita lakukan sebenarnya kan tidak menghapuskan Ekman sama sekali, gitu, ya. Justru dia kan tetap di bawah kita, kan sama aja dengan sebelumnya, ya, gitu, justru kita lembagakan Ekman itu, gitu, menjadi pusat riset biologi molekuler Ekman, gitu ya. Jadi dia malah dilembagakan sehingga ada kepastian hukum atas status para periset di dalamnya, gitu, yang selama ini itu tidak bisa, gitu ya. Mereka kan diperlakukan sebagai tenaga administrasi, misalnya, ya, gitu, bukan sebagai tenaga beriset sebenarnya, kalau dari sisi status dan hak keuangan dan finansialnya, misalnya, ya, gitu, dengan pelembagaan ini, mereka jadi bisa menjadi pejabat fungsional peneliti yang formal, gitu, sehingga bisa mendapatkan hak finansialnya. Karena yang untuk yang honorer kan kami siapkan berbagai mekanisme yang lain, ya, gitu, mekanisme melalui riset asistensif yang sebenarnya juga sama juga dengan honorer, tetapi malah dia ditambahin dengan bantuan studi untuk lanjut ke S3, gitu, jadi dia tidak terus-terusan jadi honorer berbelas tahun, gitu, kan kasihan nanti, gitu, ya kan. Jadi kita berharap dia juga punya masa depan dan karir yang lebih baik, kan, gitu, dan salah satunya adalah peningkatan kualifikasi, itu nomor satu, gitu, dan itu yang kita tawarkan sebenarnya untuk semuanya, gitu, ya. Yang pertama perlu saya luruskan bahwa ketua Dewan Pengarah kita yang kebetulan sekarang BUMEGA, itu adalah jabatan ex officio, ya kan, ex officio ketua Dewan Pengarah BPIP, ya kan, bunyi regulasinya kan begitu, gitu, karena untuk memastikan bahwa riset dan inovasi yang diselenggarakan di Indonesia tetap berbasis haluan ideologi Pancasila. Kalau di undang-undangnya kan bunyinya begitu, itulah penterjemahannya, ya, gitu, jadi bukan BUMEGA-nya sebenarnya, ya, gitu, tetap karena itu ex officio, gitu, ya. Nah, apa, nah kebetulan saja BUMEGA yang jadi ketua Dewan Pengarah BPIP, gitu, ya, iya, gitu, sebenarnya kan seperti itu, ya, gitu, ya, kalau nanti ganti, ya kan ganti juga, gitu, loh, ya, jadi sebenarnya tidak ada problem, kan, gitu, nah, bagaimana menjaga semua orang selalu berpikir, kan, oh, kalau gitu akan ada intervensi, gitu, ya, ya, tidak mungkin, tidak mungkin, ya kan, lah, apa, integritas perisad itu kan ada di perisadnya, gitu, ya. Lah, buktinya sekarang yang kritik juga banyak perisad berini sendiri juga, bukan, bisa menulis di koran, gitu, loh, kan, ya kan, bagaimana dia bisa bilang, Tidak ada independensi padahal dia mengkritik sembari menulis di koran, ya, kan, padahal dia digaji dihidupi dari print, loh, coba. Loh, loh, bukan, bukan, tapi kan di koran ada beberapa orang, ya, orang print sendiri yang juga ada yang mengkritik, kan, iya, itu kan menunjukkan tidak ada intervensi. Iya, kan, mengkritik kami sendiri, loh, bayangin, coba. Itu jatuhnya otokritik atau apa, Pak? Loh, kalau saya melihat semua kritik itu sebagai masukan, ya, gitu, kalau saya lihat, oh, ini berarti teman-teman saya ini belum paham, gitu, kan, gitu, sebenarnya kan begitu aja, ya. Tapi ya wajar, lah, karena ini kan proses yang, apa, memang membutuhkan waktu, ya, sebenarnya tidak boleh lama, tidak boleh lama, gitu, tapi ya, itu biasa, kalau menurut saya dinamika ini biasa, gitu, karena ini kan perubahan yang sedemikian besar, gitu, ya, gitu, dan memang kita ambil momentum ini untuk mengubah semuanya, gitu, jadi kita tidak mengubah parsial, kalau mengubah parsial, udah nggak ada bedanya sama dulu nanti, ya, percuma. Ya, jadi dengan adanya BRIM sekarang, setelah kita mengkonsolidasikan sumber daya riset, ya, sumber daya manusia, sumber daya infrastrukturnya, dan juga anggarannya, ya, berapapun itu anggarannya, ya, gitu, mau itu dibilang besar, mau dibilang kecil, ya, kan, tapi kita sekarang menjadi mampu melakukan banyak hal yang tadinya belum pernah bisa kita lakukan, ya, dan itu adalah Ya, yang waktu itu tanggal 21 Desember sudah dilansir teman-teman kami, kan, gitu, bahwa kita sudah, apa, membuka berbagai skema pendanaan dan fasilitasi, berbagai skema pengembangan sumber daya manusia yang dulu belum pernah ada, gitu, ya. Kenapa belum pernah ada? Karena tidak mampu melakukan, gitu, ya. Padahal kita ingin melakukan dari dulu sebenarnya, ya, gitu, tapi sekarang karena semua sudah di, ini, itu kita bisa melakukan. Contohnya, kita bisa berbagi sharing infrastruktur, ini kan, kita bisa memfasilitasi infrastruktur untuk semua orang, ya, tidak hanya pen-reset print, tapi juga ke orang kampus. Sehingga siapapun tidak perlu punya alat, dia sebenarnya bisa riset. Itu basic, ya, gitu, ya, itu. Kemudian kita juga, apa, bisa punya program-program semacam profesor tamu, postdoc, peneliti tamu, dan sebagainya, yang dulu tidak pernah bisa dilakukan. Ini kan, tidak pernah bisa dilakukan. Kemudian ada pendanaan, fasilitasi riset, ada hari layar, gitu, kenapa sekarang bisa dilakukan? Karena kita sekarang mengelola kapal itu sebagai satu manajemen kapal riset kita, gitu, ya, jadi armada, gitu, ya. Kalau dulu itu sebenarnya barangnya sendiri-sendiri, semua kecil-kecil, ya, kan, tidak bisa beror-or memfasilitasi orang lain. Untuk dirinya sendiri saja, kurang, gitu, ya. Sekarang kita bisa open, sehingga kita bisa memastikan 88 fakultas kelautan, kan, di seluruh Indonesia itu akan punya kesempatan untuk ke laut. Selama ini fakultas kelautan kita itu nggak pernah bisa melaut, gitu, ya. Itu kan lucu, ya. Itu kasihan, kan, gitu. Kemudian kita ada, apa, HIPA, apa ini namanya, pembiayaan untuk uji klinis, ya kan, misalnya. Itu dulu nggak pernah bisa dilakukan, gitu, karena itu terlalu besar, gitu, yang tidak mungkin dilakukan bahkan oleh Ristek ataupun LIPI yang paling besar, ya, pada saat itu, gitu. Banyak sekali hal yang kita tidak bisa lakukan, yang sekarang jadi bisa kita lakukan. Jadi, perisad dari luar yang pengen mengajukan proposal bisa banget, Pak? Iya, iya, dan sekarang semua kita buka secara kompetitif. Tidak hanya untuk perisad brin. Gitu, bahkan perisad brin pun harus kompetisi untuk dapat itu. Bersaing dengan teman-teman yang dari luar. Kita ingin membuat ekosistem riset dan inovasi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi, talenta, apa, perisad, ya, itu harus dari mahasiswa. Kalau dibahas mahasiswa itu masih terlalu dini, ya, secara umum, ya. Gitu, itu sebabnya kita kan juga ada, apa, kita menjadi koordinator dan eksekutor program manajemen talenta nasional, ya, untuk bidang riset dan inovasi. Gitu, kalau seni budaya kan di, mana ini, Mas Nadiem di Kemdiput Ristek. Kalau olahraga di Kemdiput Ristek, untuk riset dan inovasi itu ada di kami. Dan itu kita mulai dari mahasiswa, mahasiswa S1. Dan kita punya programnya untuk mendukung mahasiswa S1 yang sedang tugas akhir, ya, sampai kemudian mahasiswa S2, mahasiswa S3, sampai postdoc, kemudian sampai dia jadi, apa, perisad muda, ya, gitu. Sampai kemudian bagaimana setelah dia menjadi perisad yang sudah cukup matang. Apa yang, apa, bagaimana kita meredistribusikan perisad itu ke kampus, misalnya, baik swasta maupun negeri nantinya, ya, gitu. Kemudian juga pada saat yang sama, kita juga merekrut perisad yang baru, yang berkualifikasi S3, kan, termasuk para diaspora. Gitu, ya, selama ini para diaspora kalau sudah sekolah tinggi mau ngapain coba? Ada pekerjaan buat mereka? Tidak ada. Ini kan baru kami loh ya, yang bisa melakukan itu, yang bisa menerima mereka dengan, dalam tanda petik ya, ya, fasilitasi yang sudah lumayan, ya, gitu. Baik dari sisi remunerasi maupun dari sisi mereka bisa punya mainan, ya, setelah bergabung ke kami, misalnya, ya, gitu. Jadi, itu tidak mungkin dilakukan kalau kita masih kecil-kecil sendiri-sendiri dulu. Tidak mungkin. Oh, kita terbuka siapa saja, ya, mas. Tahun lalu kita membuka 325 posisi, ya, kan, mulai tahun ini kita berharap siapa tahun kita bisa membuka 500. Meskipun, bukan berarti kita, perisad kita isinya hanya S3, tidak loh ya. Ya, karena yang, apa, mahasiswa asisten perisad dan sebagainya itu ada skemanya, gitu ya, tapi bukan perisad permanen, gitu ya. Ada skema yang tadi saya sampaikan, ya, S2, S3P Research, Research Assistenship, kemudian ada, apa, namanya, magang, ya, bahkan sampai MBKM. Kita juga ada, ya, MBKM untuk berbasis magang riset, misalnya, ya. Ya, riset dan inovasi di Indonesia itu sangat menjanjikan, ya, gitu, terutama karena Indonesia itu punya local competitiveness yang luar biasa, gitu, Dan itu menjadi bagian dari, apa, masa depan kita, ya, bagaimana kita nanti mampu berkompetisi, ya, secara global memanfaatkan apa yang kita miliki, ya. Baik itu biodiversitas yang ada di darat maupun di laut, ya, baik itu kekayaan geografi kita, kekayaan seni budaya kita, gitu. Dan kami mengundang, di print, ya, para talenta unggul Indonesia untuk mau bergabung, mau menjadi periset, ya, atau entrepreneur berbasis riset masa depan di Indonesia.